Di langit malam, Ziyi membuka mulutnya dan bertanya kepada Sifeng, Pada saat itu, di bawah kekuatan dahsyat itu, kamu benar-benar menggunakan seni Dewa Perang Petir untuk melarikan diri. Tetapi bukankah teknik Dewa Perang Petir memberimu tiga tarikan waktu? Mungkinkah? Mendengar ucapan Ziyi, mungkinkah? Sifeng menganggup dan menjawab, benar sekali. Walaupun aku menggunakan teknik Dewa Perang Petir untuk melepaskan diri dari kekuatan dahsyat itu, aku juga kehilangan seluruh kekuatanku. Jangankan tiga tarikan napas, kalau aku bisa mempertahankan keadaan seni Dewa Perang Petir bahkan hanya untuk satu tarikan napas, aku akan menghancurkan kepala beruang hitam itu dengan satu pukulan. Mendengar perkataan Sifeng, Ziyi menganggup, memperlihatkan ekspresi seolah dia sudah menduganya. Lalu Ziyi berkata, Yang terpenting sekarang adalah kita bertiga aman. Besok kita akan temukan beruang hitam itu dan balas dendam padanya. Besok, sebaiknya Bensau bertemu dengan beruang hitam itu. Bensau akan membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini. Sifeng dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh saat dia memikirkan bagaimana dia terluka parah oleh Kisiyong hari ini. Pada saat ini, Ziyi juga berkata, Jika aku bertemu beruang hitam itu besok, aku akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Aku akan mengambil kepalanya. Meskipun kalian berdua tidak normal, kalian tetap harus berhati-hati jika bertemu dengannya besok. Jangan ceroboh. Shen Roux berkata dengan lembut setelah mendengar kata-kata Sifeng dan Ziyi. Kemudian, dia berkata, Mengenai orang ini, aku selalu punya perasaan bahwa dia sebenarnya belum menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawanku hari ini. Mendengar perkataan Ruer, Ziyi menganggup dan berkata, Jangan khawatir, kami tahu. Besok, beruang hitam itu pasti akan mati. Sifeng juga berkata dengan keyakinan yang tak tertandingi. Ayo pergi, mari kita beristirahat dengan baik malam ini dan berjuang sekuat tenaga besok. Besok, kita tidak hanya akan berhadapan dengan beruang hitam itu, tetapi juga monster yang tak tertandingi, Lin Yu. Sekarang hanya tersisa lima orang, mereka berdua punya peluang besar untuk bertemu monster Lin Yu besok. Ya, Ayo berangkat, Sifeng menganggup pelan, kemudian mereka bertiga melesat pada saat yang sama dan turun ke kota iblis nefas yang terang-benderang. Mereka mendarat di suatu tempat yang dirindukan orang-orang, yaitu, Surga Neraka. Siang dan malam silih berganti. Matahari terbit dari timur dan hari baru segera menyusul. Begitu langit mulai cerah, kota iblis nefas sudah penuh sesak dengan orang-orang. Aliran orang terus mengalir ke pusat kota dari segala arah. Mereka yang tersisa semuanya adalah para jenius yang tak tertandingi. Pertarungan hari ini akan menjadi pertarungan antara yang terkuat. Pasti akan menarik. Saya hanya berharap lawan Lin Yu tidak akan menjadi pengecut seperti Nein. Jika tidak, hasilnya akan mengecewakan. Hahaha, itu sangat mungkin. Dia adalah Lin Yu-nya Lin Yu. Mundur di hadapan Lin Yu, bukankah ini sesuai dengan harapan kita? Kemarin, Ki Siong menaruh dendam pada Si Feng dan Si Yi. Si Feng bahkan terluka parah oleh Ki Siong. Hari ini, peluang mereka untuk bertemu sangat tinggi. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Aku tak sabar untuk itu. Sebelum pertempuran jenius surgawi dimulai, semua orang di kota iblis nefas sudah membicarakannya. Pertarungan hari ini di arena sungguh layak ditonton. Setelah eliminasi kemarin, para jenius yang tersisa adalah para jenius yang sesungguhnya tak tertandingi. Hari ini adalah pertarungan sesungguhnya antara para jenius. Matahari semakin tinggi di langit. Hari ini, suhu antara langit dan bumi semakin panas. Pada saat ini, sebuah sosok melintas di kehampaan. Lin Yu. Si Feng. Si Yi. Ki Siong. Yan Lu. Lima ahli hebat, lima ahli hebat telah muncul bersama. Lima siluet muncul dalam empat arah berbeda di kehampaan. Tiga lainnya masing-masing mengambil satu arah, sementara Si Feng dan Si Yi muncul di kehampaan di utara. Keduanya berdiri dengan bangga bersama. Begitu mereka tiba, mata Si Feng tertuju pada sosok seperti beruang di selatan. Niat membunuh bangkit dari tubuh Si Feng. Perhatian Ki Siong juga terfokus ke arah ini. Dia menatap dingin ke arah Si Feng dan Si Yi. Niat membunuh juga muncul dari tubuhnya. Jika bukan karena arena pertempuran dan fakta bahwa mereka berada di langit di atas kota iblis nefas, mereka berdua pasti sudah bertarung sampai mati. Setelah terluka parah oleh beruang hitam ini kemarin, keinginan Si Feng untuk membunuh beruang hitam ini sangat kuat. Pada saat ini, Si Feng tidak lagi berminat untuk bertarung dengan Lin Yu yang jahat itu. Dia ingin membunuh beruang hitam ini dengan tangannya sendiri sebelum melakukan hal lain. Saat matahari semakin tinggi, siang pun hampir tiba. Pada saat ini, Si Feng menatap langit dan berteriak dingin. Untuk pertempuran ini, aku, Si Feng, akan melawan beruang hitam itu. Teriakan Si Feng sangat keras, bergema di seluruh langit. Mengikuti teriakan Si Feng, Ki Siong juga menatap ke langit dan berteriak. Biarkan aku, Ki Siong, melawan bajingan kecil ini. Hari ini, aku, Ki Siong, akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah sekarang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang sangat agung. Nada suaranya sangat santai dan santai. Bagus. Mendengar suara itu, Si Feng dengan dingin meneriakkan kata, Bagus. Bagus. Di sisi lain, Ki Siong juga meneriakkan kata, Bagus. Hati-hati. Jangan ceroboh. Ziyi mengingatkan Si Feng saat ini. Awalnya, Ziyi juga ingin membunuh Ki Siong. Namun, dia tidak menyangka Si Feng akan mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit. Orang yang berbicara dengan suara agung itu sebenarnya setuju. Jangan khawatir. Tunggu aku kembali dengan kepala beruang itu. Si Feng menjawab dengan nada meremehkan. Tampaknya dia masih tidak menganggap serius Ki Siong. Bagaimana mungkin dia, Si Feng, takut pada beruang hitam itu. Kemudian, sosok Si Feng melesat dan menghilang dari sisi Ziyi. Dalam sekejap mata, dia tiba di Void Battleground. Ketika Si Feng tiba, tubuh beruang yang kuat juga muncul di depannya. Melihat Si Feng yang tampaknya dalam kondisi sempurna, Ki Siong berkata, aku tidak menyangka bajingan kecil sepertimu memiliki tubuh yang begitu kuat. Kemarin, kamu terluka parah olehku, tetapi hari ini, tampaknya kamu telah pulih. Huh, kekuatan Ben Sao bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh binatang sepertimu. Hentikan omong kosong itu, ayo bertarung. Biarkan Ben Sao memenggal kepalamu. Ledakan. Begitu suara Si Feng jatuh, suara gemuruh yang dahsyat segera terdengar. Tiba-tiba, petir yang dahsyat meledak dari tubuh Si Feng. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan kilat gelap, dan petir itu sangat dahsyat. Hum, ayo bertarung. Menghadapi momentum dahsyat di depannya, Ki Siong meraum marah. Tiba-tiba dia mengepalkan tangan kanannya, dan dalam sekejap mata, ukurannya menjadi dua kali lipat seperti kemarin. 1422. Ki Siong bergegas mendekat, diikuti oleh Si Feng, yang dikelilingi oleh Dark Thunderbolt yang ganas. Saat kedua sosok itu saling mendekat, Ki Siong mengangkat tangan kanannya yang besar dan meninju ke depan. Pada saat yang sama, Si Feng juga mengangkat tinjunya. Petir yang ganas di tubuhnya mulai melonjak dengan cepat dan menyerbu ke tangan kanannya. Tubuh Si Feng yang telah ditelan oleh petir kegelapan kembali terekspos ke publik. Namun kini, tangan kanannya yang dipenuhi petir kegelapan menjadi sangat ganas, dan petir kegelapan itu sangat terang dan menyelaukan. Petir hitam berkumpul di tangan kanannya, yang dipenuhi dengan petir hitam. Kemudian, Si Feng juga meninju ke depan dengan keras. Hum, merasakan kekuatan di tangan kanan Si Feng, wajah Ki Siong tiba-tiba berubah, menampakkan ekspresi terkejut. Namun, pada saat ini, tinju kanan yang sangat besar bertabrakan dengan tinju yang mengumpulkan kekuatan petir. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat menggema di seluruh dunia. Suaranya memekakkan telinga, dan seluruh ruang hampa berfluktuasi hebat, seolah-olah ombak bergulung-gulung. Ah! Setelah tabrakan itu, terdengar teriakan kesakitan. Teriakan teredam itu berasal dari Ki Siong. Kemudian, tubuh besar Ki Siong terlempar mundur dengan cepat di bawah kekuatan pukulan Si Feng. Di sisi lain, Si Feng, yang bertabrakan dengan Ki Siong, berdiri dengan gagah di kehampaan seperti gunung tai, tak bergerak. Jelas, Si Feng memiliki keunggulan mutlak dalam tabrakan itu. Hum, pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari mulut Si Feng saat dia melihat Ki Siong yang terbang cepat menjauh. Situs web Koton Candi Novel www. Koton Candi. Tanda pagar ya, situs ini jauh lebih stabil daripada situs web lain, dan pembaruannya lebih cepat. Semuanya berupa teks tanpa iklan. Kemudian, Si Feng mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan meninju ke depan. Mengaum, samar-samar, suara gemuruh naga bergema di langit. Seekor naga guntur hitam melesat keluar dari telapak tangan Si Feng, memancarkan Ki Guntur yang sangat kuat. Ia terbang maju dan menyerbu ke arah Ki Siong, yang masih terbang mundur. Hoho, pada saat ini, Ki Siong mengeluarkan raungan marah ke langit. Sosoknya yang terbang mundur dihentikan dengan paksa olehnya. Tepat pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, mereka melihat seluruh lengan Ki Siong tiba-tiba membesar. Retakan, 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 seluruh lengan meledak saat lengan mengembang. Otot-otot menggelembung, meridian membengkak, dan lengan penuh daya ledak muncul. Seluruh lengan Ki Siong membengkak, dan bahkan auranya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Menghadapi naga petir hitam, dia meninju ke depan dengan keras dan menghantam kepala naga itu. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat bergema di antara langit dan bumi. Tinju Ki Siong langsung menghancurkan naga petir hitam itu. Tampaknya Ki Siong, yang lengannya membengkak, menjadi jauh lebih kuat saat ini. Seperti yang dikatakan Nona Sen Routa di malam, beruang hitam ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran kemarin. Pada saat ini, lengannya telah membengkak, jadi tidak ada seorang pun tahu apakah dia telah menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak. Hmm, pada saat ini, dengusan dingin yang ekstrim terdengar lagi, diikuti oleh suara Sifeng, beruang hitam besar, Ben Sao telah memberimu kesempatan untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Karena kamu tidak menghargai kesempatan yang diberikan Ben Sao kepadamu, maka matilah dengan penyesalan. Begitu suara Sifeng jatuh, bayangan hitam melintas di depan Ki Siong. Dalam sekejap mata, Sifeng sudah tiba di depannya. Pada saat ini, Sifeng memegang pedang guntur haus darah di tangannya. Di pedang guntur haus darah, guntur setan gelap yang tak tertandingi mulai berputar, bersinar terang dengan kilat gelap. Tangan kanan Sifeng bergerak, dan pedang guntur haus darah menebas secara horizontal ke arah leher Ki Siong, bermaksud memenggal kepala beruangnya. Hem, melihat pedang guntur haus darah menebas ke arahnya, Ki Siong mendengus dua kali dan berteriak dingin pada Sifeng, untuk berurusan denganmu. Kekuatanku saat ini sudah cukup. Sambil berbicara, Ki Siong meninju keras pedang Sifeng yang sedang menebas lehernya. Ledakan, Tinju Ki Siong bertabrakan dengan pedang petir haus darah, dan suara benda berat yang bertabrakan dengan logam bergema. Namun segera setelah itu, Tinju Ki Siong yang sangat keras benar-benar ditangkis oleh kekuatan pedang petir haus darah, dan seluruh lengannya langsung mati rasa. Pada saat ini, mata Ki Siong terbelalak kaget, karena setelah tinjunya ditangkis, pedang guntur haus darah masih menebas ke arah lehernya, dan semakin dekat ke lehernya. Pada saat kritis ini, leher dan kepala Ki Siong terpelintir, dan dalam posisi yang sangat aneh, dia nyaris menghindari serangan pedang guntur haus darah. Apa? Sifeng mengira dalam situasi itu, dia akan mampu memenggal kepala beruang ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa beruang ini masih mampu menghindarinya. Setelah menghindari serangan Sifeng, tubuh Ki Siong buru-buru mundur. Setelah pengalaman mendebarkan tadi, Ki Siong masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Lari, melihat sosok Ki Siong yang cepat mundur, tubuh Sifeng melesat, dan dia segera mengejarnya dengan pedangnya. Huff! Bajingan kecil! Kau memaksaku melakukan ini! Karena kau sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sejati Tuhan ini. Mengaum! Ki Siong, yang sedang mundur dengan cepat, tiba-tiba mendonga ke langit, dan wajahnya menjadi ganas dan terdistorsi. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Mengikuti raungan Ki Siong, bukan hanya seluruh kekosongan berfluktuasi hebat, tetapi seluruh langit juga menjadi gelap, seolah-olah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan telah terjadi antara langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit menjadi gelap? Ki Siong, Ki Siong pasti menggunakan teknik rahasia, dan langit serta bumi pun berubah warna. Teknik rahasia macam apa itu? Tampaknya Ki Siong tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Sekarang saatnya baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Kakak Sifeng, di pintu masuk ngeraka peri berdiri sosok putih yang cantik. Sosok cantik ini tentu saja adalah Nona Senrou. Melihat langit dan bumi berubah warna, wajah pucat Nona Senrou penuh dengan kekhawatiran. Di langit, saat ini, seluruh tubuh Ki Siong mengembang. Pakaian di tubuhnya telah terkoyak-koyak, dan tubuhnya yang awalnya kuat dan tinggi seperti beruang telah tumbuh setengahnya. Pada saat ini, setiap bagian daging di tubuh Ki Siong tampak seperti dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Mengaum, 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 gelombang raungan seperti binatang keluar dari mulut Ki Siong, satu demi satu. Pada saat ini, Ki Siong tampak tidak berbeda dari binatang buas yang marah. Di wajahnya, dia masih mempertahankan penampilannya yang ganas. Kedua matanya telah berubah sepenuhnya menjadi merah, bersinar dengan cahaya merah darah. 1423 Tubuh Ki Siong membengkak, dan wajahnya masih ganas. Setelah memasuki kondisi ini, Ki Siong tampak seperti sedang kesakitan. Ki Siong menatap si Feng yang sedang menyerangnya dengan pedang, matanya bersinar dengan cahaya merah darah. Ki Siong berkata dengan keras, mati. Aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri, dasar bajingan. Aku akan memakan dagingmu dan meminum darahmu untuk menguatkan tubuhku. Suara Ki Siong berubah drastis. Suaranya serak, seolah-olah seekor binatang mencoba meniru ucapan manusia. Itu sangat sulit. Apakah ini kekuatan tempur sebenarnya dari beruang hitam ini? Si Feng bergumam sambil menatap Ki Siong, yang tubuh dan auranya telah banyak berubah. Melihat tubuh Ki Siong semakin dekat dengannya, Si Feng mencibir dengan jijik. Dia tertawa dan berkata, Huff, jika ini adalah kekuatan tempur sebenarnya dari beruang hitam ini, maka dia bisa pergi ke neraka. Si Feng berteriak dingin sambil berkata, Guntur! Naga! Keluar! Dunia! Saat Si Feng mengucapkan kata-kata ini, ledakan! 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 Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh meletus dari tubuh Si Feng. Suara gemuruh itu datang satu demi satu. Pada saat yang sama, petir hitam yang dahsyat dan ganas keluar dari tubuh Si Feng. Dark Thunderbolt berbentuk seperti naga. Itu adalah Dark Thunderbolt Dragon. Begitu naga petir hitam muncul, ia menelan tubuh Si Feng. Dengan kata lain, seluruh tubuh Si Feng telah berubah menjadi naga petir hitam yang besar ini. Mengaum, naga petir kegelapan membuka mulutnya, dan aumannya bergema di seluruh negeri. Merasakan aura kuat naga petir kegelapan di langit, semua orang di kota dosa terkejut. Ini, keterampilan tempur ini, naga petir hitam ini adalah jurus rahasia terkuat milik Si Feng. Si, Si Feng sangat kuat. Si Feng sedang melawan Ki Siong. Si Feng telah berubah menjadi naga petir kegelapan, sementara Ki Siong telah mengamuk. Semakin aku menonton, semakin aku takut. Siapa yang akan menang? Di tengah sorak-sorai orang banyak, naga petir hitam yang dahsyat dan besar itu bertabrakan dengan Ki Siong yang tubuhnya telah membengkak dan tampaknya telah memasuki kondisi mengamuk. Mengaum. Mengaum. Raungan naga dan raungan binatang buas yang ganas bergema di seluruh dunia sekali lagi. Energi dahsyat mendatangkan malapetaka di Cakrawala. Pada saat ini, mata semua orang tertuju ke langit, menatap naga guntur hitam raksasa, menatap Ki Siong yang mengamuk. Semua orang sudah tahu bahwa tabrakan ini akan menjadi tabrakan paling krusial yang akan menentukan hasil pertempuran. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menang? Siapa yang akan siapa yang akan siapa? Kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, tubuh Ki Siong yang berotot tak tertandingi langsung dilahap oleh naga petir gelap. Ah! Suara yang sangat sedih dan menyakitkan bergema di langit. Semua orang sudah tahu bahwa itu adalah suara Ki Siong dari suara yang sedih dan menyakitkan itu. Apakah pemenangnya sudah diputuskan? Ki Siong kalah. Seharusnya Ki Siong yang kalah. Teriakan menyakitkan itu adalah suara Ki Siong. Tampaknya pemenangnya adalah Sifeng. Kakak Sifeng. Di pintu masuk Hells Wonderland, Senrou juga menatap langit. Pada saat ini, wajahnya yang awalnya serius tiba-tiba menjadi rileks. Senyum tipis muncul di wajah pucatnya, dan sepertinya dia telah mendapatkan kembali warnanya. Senrou tersenyum diam-diam dan berkata, Bagus. Itu hebat. Kakak Sifeng. Bagus. Ziyi, yang berdiri dengan gagah di langit utara, menatap medan perang dan menyeringai. Dia berteriak, Bagus. Di Void Timur, sosok gelap berdiri dengan gagah seperti iblis. Sosok itu adalah iblis, Lin Yu. Lin Yu memandang ke arah tengah medan perang dan bergumam pada dirinya sendiri, berubah menjadi naga petir kegelapan. Kekuatan ini, menarik. Di sebuah pavilion yang sangat terpencil di negeri Dongeng Raka, sesosok tubuh putih yang cantik berdiri dengan gagah di depan jendela. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Pandangannya terfokus pada naga petir gelap yang sangat besar. Ia bergumam pada dirinya sendiri, Sifeng. Dia memiliki tubuh iblis abadi dan membunuh orang suci gunung Gu'e, Gu Yan. Dia sekarang adalah jenius nomor satu di benua gurun. Jika Sifeng dan Ziyi ada di sini, mereka pasti akan mengenali sosok di pavilion itu. Orang ini adalah presider nomor satu, Yuxin. Mereka tidak menyangka Yuxin tahu banyak tentang identitas Sifeng. Di bawah tatapan penuh perhatian dari orang banyak, naga petir hitam besar di langit tiba-tiba bergetar, dan naga petir hitam itu langsung menghilang dan sirna. Kemudian, sebuah sosok gelap muncul di bawah tatapan semua orang. Siapa lagi kalau bukan Sifeng? Adapun tubuh Kisiyong yang kekar dan ganas, tubuhnya telah menghilang. Hanya kepalanya yang masih memiliki ekspresi ganas. Sifeng menjambak rambutnya dan memegangnya di tangannya. Sifeng pernah berkata bahwa dia akan memenggal kepala Kisiyong, dan sekarang dia telah melakukannya. Mati, mati, Kisiyong benar-benar mati. Orang jenius seperti itu meninggal begitu saja. Sifeng sungguh mengerikan. Sifeng? Sifeng yang jenius. Dia membunuh Kisiyong. Meskipun semua orang sudah menduga bahwa Kisiyong akan ditelan oleh naga petir hitam, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget ketika melihat naga petir itu mundur dan Sifeng memegang kepala beruang di tangannya. Pertempuran ini dapat dianggap sebagai pertempuran paling sengit yang pernah terjadi sejauh ini. Pada akhirnya, Kisiyong dibunuh oleh Sifeng. Sifeng menang. Pada saat ini, suara agung yang tak tertandingi itu bergema lagi, mengumumkan hasil yang diketahui semua orang. Nama Sifeng bahkan lebih terkenal di kota Iblis Nevas. Tidak lama lagi namanya akan menyebar ke seluruh nevas abis. Sifeng menundukkan kepalanya dan menatap Senrou yang berdiri di depan pintu masuk Hell Wonderland. Kemudian, Sifeng menyeringai dan berkata, ini untukmu. Sambil berbicara, Sifeng mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan kepala beruang di tangannya ke kota Iblis Nevas. Pada saat ini, Sifeng telah memenuhi janjinya kepada Roux, R. Ha, bagus. Melihat kepala beruang yang jatuh dari langit, Roux juga tersenyum ke langit. Tangan kanannya membentuk cakar dan meraih ke dalam kehampaan. Setelah itu, kepala beruang itu dengan cepat terbang ke tangannya dan digenggam erat olehnya. Nona Roux, R. dapat dikatakan sangat gembira menerima hadiah ini. Pada saat ini, suara agung yang tak tertandingi bergema lagi. Pertempuran kedua, Lin Yu melawan Xie. Lin Yu melawan Xie. Lin Yu melawan Xie. 1424. Lin Yu, zan Xie. Ekspresi Sifeng dan Ruer berubah pada saat yang sama ketika mereka mendengar suara ini. Bukan hanya Sifeng dan Ruer, tetapi semua orang di kota Iblis berdosa juga mengubah ekspresi mereka. Kemudian, mereka mulai berteriak lagi. Lin Yu, zan Xie. Lin Yu, Lin Yu. Lin Yu akan bertarung. Jika ini pertarungan sungguhan, maka Xie pasti lebih menarik daripada inner Ning yang tidak berguna itu. Tapi aku takut kalau Xie akan menjadi penakut seperti Ning Batin yang tidak berguna itu. Lin Yu, monster nomor satu dunia, Lin Yu. Kita sudah tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Setelah pertarungan Lin Yu, pada dasarnya tidak ada ketegangan di hati setiap orang. Monster Lin Yu telah dianggap oleh semua orang sebagai juara kompetisi besar ini. Lin Yu, haha, Lin Yu. Apakah saat ini akhirnya tiba? Di Void di utara, Ziyi tertawa pada saat ini. Sebelumnya, dia sudah menantikannya. Sekarang saat itu benar-benar tiba, Ziyi merasa sangat rileks. Ziyi. Pada saat ini, Xifeng menoleh dan menatap sosok di Void di kejauhan. Pada saat yang sama, sosok Xifeng melintas dan dia meninggalkan medan pertempuran Void. Dalam sekejap mata, Xifeng muncul di depan Ziyi dan berkata, Bagaimana? Apakah kamu yakin? Melihat kedatangan Xifeng dan mendengar perkataan Xifeng, Ziyi menyeringai padanya. Alih-alih menjawab pertanyaan Xifeng, dia malah bertanya, Haha, kakak Xifeng, kalau aku terbunuh, apa yang akan kau lakukan? Kamu akan dibunuh. Ketika mendengar kata-kata Ziyi, Xifeng memejamkan matanya sedikit, dan ekspresinya langsung menjadi suram. Dia berkata dengan dingin, Kau teman yang baik. Jika bukan karenamu kemarin, aku mungkin telah dibunuh oleh beruang hitam besar itu. Jika Lin Yu membunuhmu, aku, Xifeng, akan membalaskan dendamu. Haha, hahaha. Mendengar perkataan Xifeng, Ziyi tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menatap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, sosok Ziyi melintas dan menghilang dari sisi Xifeng. Di medan perang Void, dua sosok muncul bersamaan. Sosok itu adalah Ziyi dan Lin Yu. Sorak-sorai di kota iblis nefas semakin keras. Dia ada di sini. Muncul, Ziyi tidak takut berperang. Keberaniannya memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sampah Neining. Besar, dia akhirnya bisa menyaksikan pertarungan Lin Yu. Hahaha, aku benar-benar tak sabar melihat pedang iblis tiran surgawi Lin Yu membelah musuh menjadi dua. Lin Yu, Zan Ziyi. Saya tidak sabar. Lin Yu. Pada saat ini, tatapan Ziyi sepenuhnya terfokus pada sosok di depannya. Tiba-tiba, dia menyeringai dingin. Pada saat ini, Lin Yu yang berdiri dengan gagah di barisan terdepan tidak terburu-buru untuk bergerak. Ia menatap dingin ke arah Ziyi dan berkata, Sepertinya kau memang telah mengalami kemajuan pesat selama tiga tahun ini. Lumayanlah. Tiga tahun lalu, aku mengalahkanmu dalam tiga gerakan. Tiga tahun kemudian, aku mengalahkanmu dalam lima gerakan. Huff, lima jurus. Mendengar perkataan Lin Yu, Ziyi mendengus dingin. Baginya, perkataan Lin Yu bahwa dia akan mengalahkannya dalam lima gerakan merupakan penghinaan besar baginya. Ziyi berkata dengan dingin, Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu, Lin Yu, mengalahkanku dalam lima gerakan. Setelah mengatakan ini, tangan Ziyi membentuk segel tangan misterius, lalu kedua tangannya menyatu. Dalam sekejap, banyak runekuno muncul di sekitar tubuh Ziyi, seperti ikan kecil yang berenang di sekitar Ziyi. Pada saat ini, Lin Yu berdiri dengan bangga di depan Ziyi, dan kabut iblis yang pekat meletus dari telapak tangan kanannya. Kemudian, dia dengan santai mendorong telapak tangannya ke depan. Kabut iblis hitam di tangan Lin Yu mengembun menjadi tengkorak hitam di telapak tangannya, dan memancarkan aura jahat yang tak tertandingi. Kemudian, terbang liar ke arah Ziyi. Lin Yu telah melancarkan serangan pertamanya. Itu datang. Menatap tengkorak hitam yang terbang cepat ke arahnya, segel tangan Ziyi beterbangan terus-menerus, dan bayangan tangannya berkelebat terus-menerus. Sementara itu, runekuno dan rumit yang mengelilingi tubuh Ziyi mulai bergerak serempak, berkedip-kedip dengan cahaya runekuno saat melesat maju, menyapu ke arah tengkorak gelap yang diaktifkan Lin Yu. Lalu, runekuno yang padat itu bertabrakan dengan tengkorak yang gelap. Dalam sekejap, fluktuasi hebat terjadi di ruang angkasa. Di tengah fluktuasi yang panik ini, semua orang melihat tengkorak hitam dan runekuno yang padat menghilang ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Lenyap, serangan Lin Yu dan Ziyi benar-benar menghilang pada saat yang sama. Harus dikatakan bahwa Ziyi benar-benar memblokir serangan Lin Yu. Baru saja, saya berpikir bahwa tengkorak hitam yang diluncurkan Lin Yu akan dapat mengakhiri pertempuran ini. Tapi aku tidak menyangka kalau Ziyi akan bertarung seri. Ziyi ini ternyata sangat kuat. Apa latar belakangnya? Ketika serangan Lin Yu dan Ziyi bertabrakan, orang-orang di kota iblis nefas tiba-tiba berseru kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Ziyi benar-benar dapat memblokir serangan Lin Yu. Langkah pertama, pada saat ini, Ziyi yang berada di langit menatap dingin ke arah Lin Yu di depannya dan mencibir. Gerakan ini memblokir serangan Lin Yu, dan pada saat ini, wajah Ziyi dipenuhi dengan provokasi. Kemudian, tangan Ziyi mengembun menjadi segel tangan lainnya, dan segel tangan itu bergerak perlahan lagi. Riak-riak menyebar dari tubuh Ziyi, seolah-olah dia sedang memadatkan gelombang serangan berikutnya. Huff, pada saat yang sama, gerutuan menghina dan mengejek keluar dari mulut Lin Yu. Pada saat ini, Lin Yu tampak seolah-olah masih tidak menaruh Ziyi di matanya, meskipun Ziyi telah menghalangi tengkorak gelap yang diluncurkan Lin Yu. Kamu hanya menghalangi satu gerakanku. Apakah kamu pikir kamu bisa terbang? Huff, kata Lin Yu. Pada saat ini, tangan kanannya membentuk cakar, dan dia meraih Ziyi yang ada di depannya. Seketika, kabut iblis di atas kepala Ziyi melonjak liar, dan dalam sekejap mata, kabut itu mengembun menjadi cakar iblis hitam besar, menyelimuti Ziyi di bawahnya. Kemudian, tiba-tiba bergerak, dan mencengkram Ziyi dengan ganas. Jimat naga, bunuh, menghadapi cakar iblis hitam yang turun, ekspresi Ziyi tidak berubah. Dia mengeluarkan raungan yang sangat dingin, dan tangan kanannya mengembun menjadi jari pedang, menunjuk langsung ke langit. Tiba-tiba, sebuah rune kuno besar berbentuk naga terbang keluar dari tubuh Ziyi, seperti seekor naga yang terbang ke sembilan surga, dan menyerbu ke arah cakar iblis gelap. Kemudian, rune besar berbentuk naga bertabrakan dengan cakar iblis gelap, dan langit berfluktuasi hebat lagi. Ziyi, yang berada dalam fluktuasi paling dahsyat, masih tanpa ekspresi, seolah-olah dia sangat percaya diri dengan rune berbentuk naga yang baru saja dia luncurkan. 1425 Rune berbentuk naga dan cakar iblis kegelapan bertabrakan dengan keras, dan di bawah tatapan semua orang, keduanya menghilang ke langit di atas Ziyi. Kali ini, Ziyi memblokir serangan Lin Yu sekali lagi. Gerakan kedua, Ziyi sekali lagi menatap Lin Yu di depannya dan mencibir. Ini gerakan kedua, Sifeng bergumam sambil menyaksikan pertempuran dari jauh. Namun, di mata Sifeng, Lin Yu sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, jika Lin Yu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Ziyi telah melakukan hal yang sama. Kamu memang sudah banyak berkembang. Setelah serangan keduanya berhasil dihalangi, penghinaan di wajah Lin Yu pun menghilang. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa dia telah menganggap serius Ziyi. Sementara itu, Ziyi berbicara sekali lagi dan berteriak dingin. Lin Yu, keluarkan seluruh kekuatanmu. Di mana pedang iblis tiran surgawi milikmu, membawanya keluar. Semua orang dinefas abis tahu bahwa senjata terkuat Lin Yu adalah pedang iblisnya yang mendominasi, pedang iblis tiran surgawi. Tak seorang pun mengetahui tingkatan senjata pedang iblis tiran surgawi itu. Ada banyak pendapat berbeda tentang dari mana Lin Yu mendapatkannya. Konon katanya pada hari Lin Yu lahir, langit berubah warna dan kabut iblis membumbung tinggi. Pedang iblis tiran surgawi jatuh dari langit dan mendarat di samping Lin Yu. Celestial tyran demonik sabar adalah benda dari surga. Benda itu telah memilih tuannya dan terhubung dengan garis keturunan Lin Yu. Benda itu bersedia membantu Lin Yu mencapai tujuannya. Bahkan ada rumor bahwa Lin Yu telah memasuki tanah iblis saat dia masih muda. Setelah mengalami banyak bahaya, dia berhasil keluar dari kepungan iblis dan memperoleh pedang iblis tiran surgawi. Ada pula rumor yang mengatakan bahwa pedang iblis tiran surgawi merupakan hasil dari tiga master iblis nefas yang mengumpulkan harta karun terbaik di dunia dan meminta pandai besi dewa terbaik di benua gurun untuk memurnikannya dan mewariskannya kepada satu-satunya murid iblis mereka, Lin Yu. Konon, pada hari pedang iblis tiran surgawi disempurnakan, aura angkunya membumbung tinggi ke angkasa, cahaya merah darahnya bersinar, ribuan hantu meratap, dan iblis menari-nari dengan liar. Terjadilah berbagai macam fenomena aneh. Ada berbagai macam rumor tentang pedang iblis tiran surgawi milik Lin Yu. Pedang iblis tiran surgawi, mendengar perkataan Ziyi, senyum yang tadinya hilang dari wajah Lin Yu muncul kembali. Ekspresi menghinanya masih sama seperti sebelumnya. Meskipun kemampuanmu sudah meningkat pesat, kau masih belum layak untuk kugunakan pedang iblis tiran surgawi untuk membunuhmu. Ah, benarkah? Mendengar perkataan Lin Yu, Ziyi menyeringai dan berkata, kalau begitu kali ini, biarkan aku yang melancarkan serangan. Lihatlah dirimu, Lin Yu. Mengapa kau tidak menggunakan pedang iblis tiran surgawi? Ketika dia mengucapkan empat kata terakhir, Ziyi berteriak dingin. Segera setelah itu, tangan Ziyi telah mengembun menjadi telapak tangan. Telapak tangannya tampak seperti bergerak sangat lambat di depannya, seperti dua ikan yang berenang sangat lambat di depannya. Kemanapun telapak tangannya bergerak, selalu meninggalkan riak-riak lembut. Namun, lambat laun, udara di sekitar Ziyi tiba-tiba berubah menjadi panas dan dingin. Kekuatan Yin Yang Di kejauhan, Sifeng merasakan aura keluar dari tubuh Ziyi dan energi keluar dari tangannya, lalu dia bergumam pelan. Pada saat ini, tangan kanan Ziyi adalah matahari, memancarkan panas yang tak tertandingi. Tangan kirinya adalah Yin, memancarkan aura yang sangat dingin. Yin dan Yang tampak saling tolak, tetapi di bawah kekuatan Ziyi, keduanya tampak menyatu. Yin melahirkan Yang, yang melahirkan Yin, Yin dan Yang saling melahirkan dan saling berlawanan. Kekuatan Yin dan Yang, sekering. Pada saat ini, Lin Yu berteriak dingin. Telapak tangannya yang dipadatkan dengan kekuatan Yin dan Yang tiba-tiba bertepuk. Boom, 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 boom. Terjadilah gempa dahsyat di langit dan bumi. Di atas langit tempat Lin Yu berada, sebuah pola lingkaran besar tiba-tiba muncul. Setengah dari pola melingkar itu berwarna hitam dan setengahnya lagi berwarna putih, seperti dua ikan Yin dan Yang besar yang saling bersilangan. Pola melingkar yang muncul di langit adalah diagram Tai Chi raksasa. Ziyi memadatkan kekuatan Yin dan Yang dan meluncurkan kekuatan Tai Chi. Pada saat ini, Ziyi berteriak dingin, Yin dan Yang Tai Chi, bunuh. Yin dan Yang Tai Chi, bunuh. Membunuh. 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 Teriakan dingin pemuda itu bergema di langit dan bumi. Karena munculnya pola Tai Chi yang besar, kota iblis berdosa menjadi sunyi. Banyak orang diam-diam terkejut, dan pada saat yang sama, mereka menahan nafas dan menatap kehampaan. Saat suara dingin pemuda itu terdengar, diagram Tai Chi yang besar tiba-tiba bergerak. Seperti gunung besar yang runtuh, diagram itu menekan Lin Yu. Kekuatan Yin dan Yang. Tai Chi. Pada saat ini, Lin Yu telah mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan seluruh perhatiannya terfokus pada pola Tai Chi yang menekannya. Ekspresi serius tampak di wajahnya. Tampaknya Lin Yu tidak berani meremehkan serangan Ziyi kali ini. Lihat saya, bagaimana cara memecahkannya. Pada saat ini, Lin Yu berteriak dingin. Tubuhnya segera bergerak, dan dia menyerang dengan serangan yang kuat. Kemanapun tubuh Lin Yu lewat, ada kabut iblis yang melonjak. Tak lama kemudian, Lin Yu yang membawa kabut iblis itu bertabrakan dengan pola Tai Chi yang besar. Ledakan. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Itu menyebabkan udara antara langit dan bumi bergetar. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Kota iblis nefas kuno bergetar sedikit karena tabrakan dua kekuatan di langit. Mereka bertabrakan. Lin Yu dan pola Tai Chi bertabrakan. Kekuatan tabrakannya sangat mengerikan. Kota iblis nefas yang telah sunyi senyap sejak lama, meledak menjadi hirup pikup teriakan. Pada saat ini, tubuh Lin Yu telah menghilang dalam gelombang kabut iblis. Di mata orang banyak, seolah-olah kabut iblis yang melonjak dan pola Tai Chi yang besar terus-menerus bertabrakan dan bertarung dengan sengit. Pada saat ini, kerumunan tiba-tiba menyadari bahwa Ziyi, yang telah melancarkan serangan pola Tai Chi, telah menghilang ke dalam kehampaan. Ziyi, Ziyi, aku tidak menyangka bahwa selain Lin Yu, akan ada jenius lain seperti Ziyi. Awalnya aku mengira Ziyi akan dikalahkan oleh Lin Yu dalam satu gerakan. Aku tidak menyangka dia akan bertarung dengan Lin Yu sampai sejauh ini. Pertempuran ini semakin menarik. Lin Yu, Ziyi, Ziyi, Lin Yu. Sekalipun Ziyi kalah dalam pertempuran ini, aku yakin tak seorang pun akan melupakannya. Semenjak itu, nefas abis telah mendapatkan seorang jenius mengerikan lainnya. Ziyi, seorang jenius mengerikan yang hanya kalah dari Lin Yu. Apakah ini serangan terkuatnya? Pada saat ini, Ziyi Feng juga menatap tabrakan hebat di langit. Dia menatap diagram Tai Chi dan bergumam pada dirinya sendiri. 1426. Itu adalah pertempuran ketiga di langit. Kabut iblis yang mengepul menahan diagram Tai Chi yang besar. Kabut iblis menjadi semakin agung, pekat, dan ganas, bagaikan lautan hitam yang bergelombang. Diagram Tai Chi berputar makin cepat, dan energi Yin Yang yang memenuhi langit menjadi makin kuat. Hah! Tiba-tiba, teriakan yang sangat marah bergema di seluruh dunia. Lin Yu! Itu raungan Lin Yu! Lin Yu! Lin Yu benar-benar mengeluarkan raungan marah. Ziyi benar-benar memaksa Lin Yu mengeluarkan raungan marah. Ziyi sungguh hebat. Banyak orang di kota iblis nefas merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mendengar suara marah itu. Mereka tahu itu adalah suara Lin Yu. Mengikuti raungan marah itu, kabut iblis yang mengepul di bawah diagram Tai Chi yang besar bergulung dengan dahsyat dan keras. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat lagi, dan semua orang melihat diagram Tai Chi yang besar meledak pada saat ini. Pada saat yang sama, kabut iblis yang mengepul di bawah diagram Tai Chi menghilang seketika. Dua sosok samar-samar terlihat di tengah energi dahsyat yang meledak dan menghilang. Mereka muncul kembali di depan mata semua orang. Ziyi dan Lin Yu. Ziyi berdiri dengan gagah di atas Lin Yu, menatap Lin Yu dengan dingin. Lin Yu mengangkat kepalanya dan menatap Ziyi dengan dingin. Pada saat ini, tangan Lin Yu memegang erat-erat sebuah pedang iblis hitam pekat yang tampaknya berat dan dipenuhi aura iblis. Pedang ini adalah senjata tempur Lin Yu, pedang iblis tiran surgawi. Pedang iblis tiran surgawi. Pedang iblis tiran surgawi. Pedang iblis tiran surgawi. Lin Yu. Dia menggunakan pedang iblis tiran surgawinya untuk bertarung melawan musuh. Begitu pedang iblis tiran surgawi digunakan, darah akan tertumpah. Bisakah Ziyi menghalangi kekuatan pedang iblis tiran surgawi milik Lin Yu? Semua orang memandang pedang iblis tiran surgawi di tangan Lin Yu dan berseru. Pedang iblis tiran surgawi. Pada saat ini, tatapan mata si Feng juga terfokus pada pedang iblis tiran surgawi sembari berseru kaget. Dia dapat merasakan kekuatan yang luar biasa dan ke iblis yang pekat dari pedang iblis. Itu adalah pedang iblis yang luar biasa. Huff. Pedang iblis tiran surgawi. Di langit, Ziyi menatap pedang iblis tiran surgawi di tangan Lin Yu dan mendengus dingin. Begitu pedang iblis tiran surgawi muncul, ekspresi Lin Yu sudah menjadi sangat dingin. Dia berkata dengan dingin kepada Ziyi yang berdiri dengan bangga di langit, Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau benar-benar akan memaksaku untuk menggunakan pedang iblis tiran surgawi. Karena pedang iblis tiran surgawi telah terhunus, maka kau bisa mati di bawah pedang iblis ini. Saat berbicara, Lin Yu menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang iblis hitam besar ditebas oleh Lin Yu, langsung menuju ke arah Ziyi. Lin Yu telah melepaskan jurus keempatnya. Jurus keempat dari pedang iblis tiran surgawi. Cahaya bila pedang hitam itu akan segera tiba dalam sekejap mata. Ekspresi Ziyi langsung menjadi sangat serius. Telapak tangannya sekali lagi tiba-tiba saling menepuk. Orang bisa melihat bahwa seluruh tubuh Ziyi langsung bersinar dengan cahaya kemasan yang tak tertandingi. Cahaya kemasan itu sangat sakral dan hikmat. Pada saat ini, seluruh tubuh Ziyi tampak dilapisi dengan lapisan emas. Dia tampak sangat hikmat. Cahaya kemasan yang menyilaukan dan ki iblis hitam membentuk kontras yang mencolok antara Ziyi dan Lin Yu saat ini. Seolah-olah yang satu benar dan yang lain jahat. Iluminasi cahaya emas, telapak tangan dewa iblis, hancurkan. Merusak. 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 Kata, break, yang diteriakkan Ziyi dengan dingin bergema di dunia ini untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, Ziyi memisahkan telapak tangannya satu sama lain dan tiba-tiba menghantam ke bawah. Seketika, sebuah jejak telapak tangan emas yang tak tertandingi besarnya meledak dari telapak tangan Ziyi dan jatuh dengan keras ke arah cahaya pedang iblis hitam yang ditebas Lin Yu. Telapak tangan dewa iblis, dari namanya, tampaknya khusus digunakan untuk menghancurkan iblis kecil Lin Yu. Boom! Kekuatan dahsyat itu bertabrakan sekali lagi dengan suara dentuman keras. Sekali lagi, terjadi ledakan yang memekakkan telinga antara langit dan bumi. Ketika dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, cahaya bila iblis hitam dan jejak telapak tangan emas besar benar-benar lenyap ke langit pada saat yang bersamaan. Siapa yang menyangka Lin Yu dan Ziyi akan seri lagi? Dan kali ini, dalam keadaan itulah Lin Yu telah menggunakan pedang iblis tiran surgawi. Di Nefarious Devil City, ada gelombang ketidakpercayaan dan keheranan lainnya. Pedang iblis tiran surgawi, seseorang benar-benar memblokir serangan pedang iblis tiran surgawi Lin Yu. Di Nefarious Abyss, aku belum pernah mendengar ada generasi muda yang mampu menahan serangan dahsyat pedang iblis tiran surgawi milik Lin Yu. Belum lagi serangan pedang iblis tiran surgawi milik Lin Yu. Bahkan jika ada seseorang yang dapat menghalangi kekuatan jari Lin Yu, itu sudah merupakan hal yang sangat menakjubkan. Adapun Ziyi, dia sudah bertukar empat gerakan dengan Lin Yu. Jurus keempat adalah ketika Lin Yu menggunakan pedang iblis tiran surgawi dan melontarkan serangan dahsyat. Gerakan keempat, jejak telapak tangan emas dan energi bila iblis hitam sepenuhnya menghilang, dan Ziyi dengan dingin menatap Lin Yu lagi dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, suara Ziyi tidak lembut. Dia sengaja mengucapkan kata-kata ini agar Lin Yu mendengarnya. Siapa yang menyuruh orang ini begitu sombong dan mengatakan bahwa dia pasti akan mengalahkannya dalam lima gerakan? Dalam lima gerakan, bagaimana dia bisa kalah? Bukan saja dia tidak boleh kalah, tetapi dia, Ziyi, harus menang. Dia, Ziyi, harus menghapus penghinaan dalam pertempuran tiga tahun lalu. Ayo bertarung lagi, Ziyi mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata pada dirinya sendiri lagi. Dalam benaknya, kejadian kekalahan telaknya tiga tahun lalu muncul lagi, dan tatapan mata yang meremehkan dan menghina pun muncul lagi. Ketika Lin Yu mendengar Ziyi mengatakan, jurus keempat, raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Dia memang pernah meremehkan orang ini sebelumnya. Dia yang tiga tahun lalu dan dia yang sekarang adalah dua orang yang sangat berbeda. Namun, pada saat ini, Lin Yu mendonga dan berteriak dengan dingin, karena aku, Lin Yu, mengatakan bahwa aku akan mengalahkanmu dalam lima gerakan, maka aku akan mengalahkanmu dalam lima gerakan. Gerakan kelima, pedang iblis menebas surga, menghancurkan apapun di dunia, nekat, 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 memotong. Kata, memotong, terus-menerus keluar dari mulut Lin Yu, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke langit. Di bawah tebasan Lin Yu, banyak bayangan bila iblis hitam yang sangat besar dan sangat kuat muncul di langit. Dalam sekejap mata, Ziyi diselimuti oleh banyak bayangan bila iblis hitam yang sangat besar, dan kemudian semua bayangan bila itu tiba-tiba menebas ke arahnya. Seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai Ziyi dimusnahkan dari dunia ini. Gerakan kelima, wajah Ziyi masih sangat tenang saat dia menghadapi banyak bayangan pedang yang menebas ke arahnya. Dia membuka mulutnya sedikit dan dengan dingin mengucapkan tiga kata itu. 1427. Bayangan pedang besar menebas ke arah Ziyi. Ziyi dengan tenang menyerang dengan telapak tangannya yang bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, sosok emas besar tiba-tiba bangkit dari tubuh Ziyi. Sosok emas besar itu tampak hikmat dan berwibawa, dan tampak persis seperti Ziyi. Aura sakral dan kuat memenuhi seluruh area. Pada saat ini, sosok emas besar yang tampak persis seperti Ziyi itu membuka kedua lengan emasnya dan menggerakannya perlahan-lahan, meninggalkan bayangan lengan emas di kehampaan. Bayangan pedang iblis hitam raksasa yang menebas ke arah Ziyi benar-benar dihancurkan oleh tangan emas itu satu demi satu. Kekuatan skill pambungkas yang dilepaskan Ziyi kali ini sungguh mengerikan. Ini, ini adalah jurus terkuat orang ini. Si Feng menatap sosok emas besar yang bangkit dari tubuh Ziyi dan berbicara lagi. Dengan kekuatan jiwanya yang tajam, si Feng dapat merasakan bahwa sosok emas besar itu luar biasa. Bahkan jika dia bertemu Ziyi sekarang, dia harus berhati-hati dan menggunakan semua kekuatannya. Pada saat ini, Ziyi akhirnya menunjukkan kemampuan aslinya. Langkah kelima, jurus kelima Lin Yu terus-menerus menghancurkan sosok emas besar milik Ziyi. Sosok emas besar itu tampaknya tidak terluka sama sekali, dan berdiri dengan gagah di atas Ziyi seperti gunung. Ziyi menundukkan kepalanya dan menatap Lin Yu. Seperti Ziyi, sosok emas besar itu juga menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Sosok itu masih bermartabat dan berwibawa, dan sosok itu mengesankan tanpa amarah. Ziyi berkata, Lin Yu, sekarang saatnya bagi kita untuk memutuskan pemenangnya. Tunjukkan padaku kekuatanmu sepenuhnya. Saat dia bicara, kedua tangan Ziyi yang terkatuk bergerak, berubah menjadi segel tangan yang amat dalam. Begitu segel tangan Ziyi terbentuk, sosok emas besar yang muncul dari tubuhnya segera mulai bergerak. Kaki kanannya, yang seukuran rumah, pertama-tama terangkat perlahan, lalu tiba-tiba menghentakkan kaki ke arah Lin Yu di bawah. Kekuatan hentakan ini seakan-akan dapat meratakan gunung. Itu hanyalah tugas yang mudah. Kembalinya pedang iblis, penghancuran iblis. Pada saat itu, Lin Yu berteriak lagi. Pedang iblis tiran surgawi di tangannya memancarkan cahaya pedang hitam dan memasuki tubuh Lin Yu. Kembalinya pedang iblis. Setelah pedang iblis kembali ke tubuh Lin Yu, aura iblis yang tak tertandingi keluar dari tubuh Lin Yu. Pada saat ini, Lin Yu tampaknya telah menyatu dengan pedang iblis. Setelah menyatu dengan pedang iblis tiran surgawi, ia tampaknya telah berubah menjadi iblis tak tertandingi yang telah bangkit dari dunia ini. Segera setelah itu, Lin Yu tidak menghindar dari serangan kaki emas raksasa itu. Sebaliknya, ia menyerang ke depan dengan gerakan tubuhnya yang tiba-tiba. Pada saat ini, tangan kanan Lin Yu terkepal menjadi telapak tangan. Kelima jarinya ditekan erat saat dia mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan mengarahkan tangan kanannya ke langit. Seolah-olah dia telah berubah wujud menjadi bilah pedang iblis yang tiada taraf, menebas ke atas. Dan pada saat ini, kaki emas raksasa yang tengah menginjak-injak itu tiba-tiba bertabrakan dengan Lin Yu yang tengah melesat ke atas. Bang, kali ini, seolah-olah dua senjata yang sangat keras tiba-tiba bertabrakan. Sosok emas raksasa yang bangkit dari tubuh Ziyi tiba-tiba bergetar saat ini. Di bawah kekuatan hentakan itu, Lin Yu terguncang dan jatuh ke bawah. Namun, sosok yang jatuh itu segera dihentikan oleh Lin Yu. Pada saat ini, wajah Lin Yu menjadi sangat dingin. Dan sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang itu, yang telah dikalahkan olehnya selama tiga tahun dan tiga gerakan, benar-benar dapat memaksanya ke keadaan seperti itu hari ini. Membunuh Pada saat ini, teriakan dingin lainnya terdengar dari mulut Lin Yu. Tubuh Lin Yu tiba-tiba bergerak lagi, dan dia menyerang lagi, sekali lagi menyerang Ziyi. Bertarung Pada saat ini, Ziyi juga mengeluarkan teriakan dingin saat dia melihat Lin Yu yang menyerbu ke arahnya lagi. Saat teriakan dingin Ziyi terdengar, sosok emas besar yang bangkit dari tubuhnya segera menurunkan tubuhnya yang besar dan melayangkan telapak tangan ke arah Lin Yu yang terbang ke arahnya. Kekuatan telapak tangan yang turun kali ini bahkan lebih kuat daripada hentakan sebelumnya. Merusak Melihat telapak tangan emas raksasa hendak menutupi Lin Yu, pada saat ini, Lin Yu sekali lagi mengeluarkan raungan marah ke arah langit. Kemudian, telapak tangan emas raksasa bertabrakan dengan Lin Yu. Namun, pada saat berikutnya, semua orang yang memperhatikan pertempuran itu melihat bahwa tubuh Lin Yu yang menyerang menembus telapak tangan emas raksasa itu. Setelah itu, dia tiba-tiba menembus bagian belakang telapak tangan emas raksasa itu dan terus menyerang ke atas. Tubuh Ziyi langsung bergetar bersamaan dengan sosok emas raksasa itu. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Tampaknya sosok emas raksasa itu tidak hanya tampak sama dengan Ziyi, tetapi juga seolah-olah mereka adalah satu tubuh. Ketika sosok emas raksasa itu terluka, ia juga menderita serangan balik. Berengsek, teriakan dingin dan marah keluar dari mulut Ziyi. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan bertarung Lin Yu akan meningkat lebih banyak dalam sekejap. Kemudian, tangan kiri sosok emas raksasa itu juga bergerak. Tangan kiri emas raksasa itu membentuk kepalan tangan dan meninju ke arah Lin Yu, yang masih menyerbu ke atas. Hancurkan lagi. Melihat tinju raksasa itu datang ke arahnya, Lin Yu mengeluarkan raungan marah lainnya. Sosok yang tengah menyerbu ke atas itu tiba-tiba berubah dan menyerbu ke arah tinju emas raksasa itu. Ledakan. Suara ledakan kembali terdengar. Pada saat ini, Ziyi dan sosok emas besar yang bangkit dari tubuhnya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Tinju emas besar yang melesat ke arah Lin Yu langsung hancur berkeping-keping oleh serangan Lin Yu. Aduh, suara, uh, yang sangat menyakitkan keluar dari mulut Ziyi. Aliran darah merah terang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, ekspresi yang sangat tidak menyerah muncul di wajah Ziyi. Tidak, 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 tidak. Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa. Kehilangan. Saat Ziyi berbicara, dia juga mengeluarkan raungan kemarahan. Setelah itu, aura yang lebih kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tampaknya dalam sekejap, Ziyi juga tampaknya telah menembus belenggu dan tiba-tiba meningkatkan kekuatan bertarungnya lebih banyak lagi. Kemudian, sosok emas raksasa itu tiba-tiba bergerak. Tubuh raksasa itu menyerang monster Lin Yu dengan ganas. Mas, tubuhnya penuh dengan kekuatan, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya di dunia. Boom, terjadi tabrakan hebat lagi. Pertarungan sudah semakin sengit. Tak lama kemudian, semua orang melihat bahwa si jenius mengerikan Lin Yu terpental akibat tabrakan mendadak dari sosok emas raksasa itu. Pada saat ini, wajah Lin Yu yang dingin dan tampan menunjukkan ekspresi kesakitan untuk pertama kalinya. Ada rasa manis di tenggorokannya dan seteguk darah merah cerah menyembur keluar dari mulutnya. 1428 Lin Yu Lin Yu terpental dan bahkan muntah darah. Lin Yu Itu Lin Yu Sosok emas Ziyi bangkit dari tubuhnya dan melemparkan Lin Yu. Teriakan ketidakpercayaan terdengar di kota iblis nefas. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa si jenius mengerikan Lin Yu akan berada dalam kesulitan seperti itu. Ini benar-benar tidak nyata, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Ziyi Ziyi Menyalahkan Lin Yu dan menggantikannya sebagai jenius mengerikan nomor satu di nefas abis kita. Jenius mengerikan nomor satu, Ziyi Sosok Lin Yu masih melayang mundur dalam keadaan menyedihkan. Pada saat ini, Ziyi dan sosok emas besar telah menyusulnya. Pada saat itu, tangan kiri sosok emas yang telah dihancurkan oleh Lin Yu telah pulih. Saat tangan Ziyi membentuk segel tangan kuno dan mendalam, tangan sosok emas itu juga membentuk segel tangan yang identik. Segera setelah itu, tangan emas besar membentuk segel tangan dan dengan keras menekan tubuh mungil Lin Yu. Segel tangan emas ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan memancarkan kekuatan misterius yang tampaknya berasal dari saman kuno. Seolah-olah Ziyi telah memberikan pukulan mematikan pada Lin Yu. Kau ingin mengalahkanku, Lin Yu, yang masih terbang mundur, menatap tajam ke arah segel tangan emas kuno itu. Kemudian, ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia melontarkan kata-kata kejam. Pada saat ini, tubuh Lin Yu tiba-tiba bergetar. Dia dengan paksa menghentikan tubuhnya agar tidak terbang mundur dengan kekuatan yang kuat. Kemudian, kemarahan di wajah Lin Yu menjadi lebih intens dari sebelumnya. Dia menyerang ke depan dengan marah untuk menghadapi telapak tangan emas yang datang. Apakah ini tabrakan terakhir? Si Feng menatap Lin Yu dan Ziyi, yang hendak bertabrakan sekali lagi, dan berkata dengan lembut. Si Feng sangat peka terhadap situasi pertempuran dan secara alami melihat situasinya. Dia sudah tahu bahwa pertempuran telah mencapai tabrakan terakhir, dan hasil sebenarnya akan segera diputuskan. Siapakah yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini? Si Feng bergumam pelan. Ia juga menantikan hasil pertempuran itu. Kekuatan setan surgawi. Masuklah ke tubuhku. Bergabunglah dengan tiran surgawi. Gunakan pedang iblis sebagai panduan. Bunuh Lin Yu, yang sedang menyerang dengan kecepatan tinggi, berteriak dingin. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, bunuh, Lin Yu meraung sekuat tenaga, seperti iblis ganas kuno yang telah jatuh ke dalam keadaan marah. Kabut iblis yang mengerikan bergulung turun dari langit dan menyerbu ke arah Lin Yu. Dalam sekejap mata, kabut itu sepenuhnya ditelan oleh tubuh fisik Lin Yu. Bayangan besar pedang iblis muncul dari tubuh Lin Yu. Pada saat ini, bayangan pedang iblis yang disihir Lin Yu bertabrakan keras dengan jejak telapak tangan emas yang datang ke arahnya. Ledakan. Pada saat itu, langit seolah-olah akan runtuh. Seluruh dunia berguncang hebat. Si Feng, yang berada di void yang jauh, sedikit gemetar karena ketidakstabilan void. Namun tak lama kemudian, tubuh Si Feng kembali stabil dan ia terus berdiri gagah di angkasa, tak lagi terpengaruh oleh dunia luar. Pada saat ini, semua perhatian di dunia terpusat pada tabrakan yang tak tertandingi dahsyatnya ini. Bayangan pedang iblis yang besar masih bertarung dengan sengit melawan telapak tangan emas. Di langit di atas kota iblis nefas, ada tiga singgah sana yang tampaknya terbuat dari tulang hitam yang mengambang di udara. Pada saat ini, tiga sosok perkasa duduk di singgah sana, dan mereka tampak seperti sedang duduk di atas singgah sana. Setiap orang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah mereka memiliki kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya di dunia hanya dengan mengangkat tangan mereka. Ketiganya tentu saja adalah tiga orang terkuat di Evil Abyss. Mereka disebut tiga penguasa iblis jahat. Pada saat ini, ketiga master iblis itu sedang melihat ke bawah. Salah satu dari tiga master iblis, master iblis kegelapan, berkata dengan suara yang dalam, Ziyi ini telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Tidak heran dia memiliki darah orang itu yang mengalir di tubuhnya. Dia telah mewarisi warisan orang itu. Ya, mendengar perkataan master iblis kegelapan, master iblis api dan master iblis penghancur tentara mengangguk sedikit. Kemudian, master iblis penghancur tentara berkata, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu anak ini di masa mendatang. Bagaimanapun juga, dia adalah keturunan orang itu. Saat kata-kata master iblis penghancur tentara selesai diucapkan, dua master iblis lainnya juga mengangguk tanda setuju. Tampaknya latar belakang Ziyi memang tidak sederhana. Di medan perang Void, di bawah tatapan puluhan ribu orang, jejak telapak tangan emas raksasa itu benar-benar hancur oleh kekuatan siluet pedang iblis kegelapan yang besar. Wajah serius sosok emas raksasa itu menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan yang luar biasa. Kemudian, seluruh tubuh emas sosok emas raksasa itu mulai retak. Tidak, 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 gelombang teriakan marah dan geram kembali terdengar di seluruh dunia. Raungan ini berasal dari Ziyi. Pada tabrakan terakhir, dia benar-benar kalah seperti ini. Bagaimana mungkin Ziyi mau menerima ini? Saat tubuh emas itu terus hancur, tubuh Ziyi bergetar hebat. Ekspresinya menjadi semakin buruk dan buruk, penuh dengan rasa sakit. Lalu, seteguk demi seteguk darah segar muncrat dari mulutnya. Tampaknya saat tubuh emasnya terus hancur, tubuh fisik Ziyi juga terus menderita serangan balik dan cedera serius. Ketika sosok emas besar itu benar-benar menghilang, retakan muncul di sekujur tubuh Ziyi. Dalam waktu singkat, tubuh Ziyi dipenuhi luka dan memar. Pada saat ini, seluruh tubuhnya lemas dan tak berdaya saat dia duduk di void. Jelas bahwa dia telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tubuh emas besar itu hancur, dan bayangan pedang iblis tiran surgawi yang besar juga perlahan menghilang dalam kehampaan. Sosok Lin Yu sekali lagi muncul di depan mata semua orang secara utuh. Mengenakan armor iblis kegelapan, dengan rambut hitam aca-kacakan yang menari tertiup angin, penampilan Lin Yu saat ini sangat kontras dengan Ziyi. Dengan sekali lihat, sudah jelas bahwa hasilnya sudah diputuskan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Lin Yu, Ziyi yang lumpuh perlahan mengangkat kepalanya dan meludah dengan susah payah. Wajahnya juga penuh luka dan memar. Meski masih ada ekspresi kesakitan, ada lebih banyak kemarahan. Ziyi masih marah karena dia dikalahkan begitu saja. Dikalahkan olehnya, Lin Yu. Kau telah kalah. Melihat ke arah Ziyi, Lin Yu hanya mengucapkan tiga kata ini dengan tenang. 1429 Menatap Ziyi yang lumpuh di hadapannya, pada saat ini, Lin Yu mengangkat tangan kanannya yang sedikit terkepal, dan seolah-olah mengangkat tangan dan menebas dengan sebilah pedang, dia menebas ke arah Ziyi. Setelah itu, seutaski pedang yang ganas ditebas oleh Lin Yu, dan menebas ke depan menuju Ziyi. Huff, sekarang pemenangnya sudah ditentukan dan Ben Sao sudah ada di sini, tidak ada yang berani menyakitinya. Pada saat ini, sebuah suara dingin bergema di void. Kemudian, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di depan Ziyi. Si Feng muncul dan berdiri di depan Ziyi. Si Feng telah mengamati situasi pertempuran sepanjang waktu. Ketika dia melihat bahwa hasil pertempuran telah diputuskan, dia mendekati pertempuran untuk mencegah kecelakaan terjadi pada Ziyi. Tangan kanan si Feng membentuk cakar saat dia menatap bilah tajam yang menebas ke arahnya. Dia tiba-tiba meraih bilah ki yang menebas ke arahnya. Kemudian, dia mengerahkan sedikit tenaga di tangan kanannya dan menghancurkan ki pedang yang tajam. Lalu, dia menatap dingin ke depannya. Pada saat ini, selain menatap dingin ke depannya, si Feng juga terus-menerus waspada terhadap orang itu, yang telah membuat suara yang kuat itu. Bagaimanapun, dia telah mengganggu pertempuran lagi. Melihat si Feng tiba-tiba muncul, Lin Yu menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah si Feng. Pada saat ini, meskipun Ziyi tidak mengakui kekalahan, sebuah suara yang sangat mengesankan terdengar, Lin Yu menang. Setelah mendengar suara itu, wajah si Feng langsung menjadi sangat serius. Dia berpikir bahwa orang itu mungkin menyerangnya sekarang karena dia telah mengganggu pertempuran. Namun, setelah suara itu terdengar, keheningan pun terjadi. Kekuatan takasat mata dan dahsyat yang ditunggu-tunggu si Feng tidak kunjung datang. Tampaknya, orang itu, terlalu malas untuk peduli padanya. Hmm, pada saat ini, Lin Yu mendengus dingin. Si Feng mengira Lin Yu akan melanjutkan pertempuran. Tanpa diduga, sosok Lin Yu melintas dan dia langsung meninggalkan medan perang. Dia benar-benar pergi begitu saja. Melihat kepergian Lin Yu yang tiba-tiba, si Feng memang merasa agak tidak terduga. Sosok Lin Yu melintas, dan dalam sekejap mata, dia sudah jauh dari Void. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar telah pergi, si Feng merasa lega dan berbalik. Melihat Ziyi, yang masih duduk di Void, dia bertanya, bagaimana kabarmu? Melihat si Feng, raut wajah Ziyi berangsur-angsur membaik, dan ekspresi enggan di wajahnya pun menghilang. Dia juga tahu bahwa karena dia telah dikalahkan oleh monster Lin Yu, karena hasil pertempuran telah diputuskan, maka tidak ada gunanya untuk terus berdebat. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bekerja cukup keras dan tidak cukup kuat. Ziyi menyeringai pada si Feng dan berkata dengan nada biasa si Feng, jangan khawatir, aku tidak akan mati. Setelah mengatakan ini, Ziyi berkata, baru saja, aku pikir aku benar-benar akan mati. Aku tidak menyangka aku selamat. Apa yang dibicarakan Ziyi tentu saja adalah kipedang tajam yang dilepaskan Lin Yu pada akhirnya. Kalau saja si Feng tidak ada di sana, dan kalau saja tidak terjadi apa-apa yang tidak diharapkan, Ziyi sudah pasti mati. Namun, dia beruntung telah bertemu si Feng. Tidak apa-apa asal kau tidak mati, kata si Feng. Namun, pada saat ini, pertempuran ketiga, si Feng vs Yanlu. Suara perkasa, yang tidak lama terdiam, bergema di antara langit dan bumi. Mendengar suara itu, si Feng sedikit terkejut. Ia semula mengira bahwa setelah ia ikut serta dalam pertempuran dan membunuh beruang hitam itu, pertempuran akan berakhir untuk hari itu. Dia tidak menyangka suara perkasa itu akan mengumumkan bahwa dia akan berpartisipasi dalam pertempuran lagi. Yanlu, si Feng masih memiliki kesan padanya. Dia adalah wanita yang mengembangkan jalan bela diri api. Haha, kupikir ada seseorang yang akan menemaniku ke sana. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Pada saat ini, Ziyi tersenyum pada si Feng dan berkata kepada si Feng. Pada saat ini, aura Ziyi tampaknya telah meningkat pesat. Tidak sulit baginya untuk pergi ke kota iblis nefas sendirian. Lagi pula, nona Senrou dekat dengan kota iblis nefas, jadi dia akan baik-baik saja. Baiklah, si Feng menganggup pelan pada Ziyi. Kemudian, sosok Ziyi bergerak dan perlahan turun menuju kota iblis nefas. Sudah selesai. Tiba-tiba, suara renyah dan menyenangkan terdengar dari belakang si Feng. Si Feng perlahan berbalik saat mendengar suara itu. Dalam waktu singkat, dia melihat seorang gadis muda cantik berpakaian merah. Yanlu. Selesai, jawab si Feng. He he, pada saat ini, Yanlu tersenyum pada si Feng. Senyumnya sangat berseri-seri. Pada saat ini, dia tampak seperti gadis yang murni dan polos. Namun, si Feng tentu saja tidak akan memperlakukan wanita dari nefas abis ini sebagai gadis muda yang tidak bersalah. Kemarin, dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa kejamnya gadis muda ini. Kultifator yang dia lawan sudah mengakui kekalahan, tetapi dia masih membunuhnya tanpa ampun. Sementara itu, si Feng berbicara sekali lagi, dan dia berkata kepada wanita muda, Yanlu, gunakan serangan terkuatmu. Sementara itu, wanita muda, Yanlu, tersenyum pada si Feng dan berkata, lebih baik kau tidak melakukannya. Lalu, katanya, aku sudah tahu kalau aku bukan tandinganmu. Aku hanya mencari masalah saat kau menyerangku tadi. Kalau begitu, akui kekalahanmu, kata si Feng lagi. Mendengar perkataan si Feng, Yanlu bersikap seperti gadis kecil manja dan berkata kepada si Feng, Aku tidak mau. Akhirnya aku begitu dekat denganmu. Aku ingin berbicara denganmu. Bicara padaku, si Feng mengerutkan kening dan berkata. Lalu, dia berkata, Aku tidak mengenalmu sama sekali. Apa yang perlu dibicarakan? Si Feng ingin melihat trik apa yang akan dimainkan gadis ini di depannya. He he, namun, setelah mendengar kata-kata si Feng, gadis itu tertawa lagi dan berkata, Kamu tidak mengenalku, tapi aku sudah lama mendengar namamu yang hebat. Si Feng, anak ajaib nomor satu di benua luas yang sunyi. Saya telah mendengar semua hal yang telah Anda lakukan. Aku telah mengagumimu sejak lama. Anda pernah mendengar tentang saya. Si Feng tidak terkejut. Jiang Ning telah mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia sekarang terkenal di benua luas yang sunyi. Sekalipun itu berlebihan, banyak orang seharusnya sudah mendengar tentangnya. Ziyi juga sudah lama mendengar tentangnya. Tidaklah aneh jika beberapa orang di Nefarious abis mengetahui masa lalunya. Yan Lu kembali membuka mulutnya dan menjawab pertanyaan si Feng, Tentu saja. Apakah kamu ingin aku menceritakan kisahmu kepadamu? Saya dapat melafalkannya secara terbalik. Tidak perlu. Si Feng memotongnya. Si Feng tidak berminat sedikitpun saat dia menceritakan perbuatannya. Seribu empat ratus tiga puluh. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Kalau kamu tidak mau mengaku kalah, aku akan bertindak. Si Feng berkata kepada gadis muda itu, Yan Lu. Saat dia berbicara, si Feng tidak bergerak, tetapi sebuah kekuatan tak terlihat muncul di depannya dan dengan ganas menyerbu ke depan. Tunggu. Kamu menunggu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Bagaimana kau bisa menggertakku seperti ini? Wajah cantik Yan Lu berubah saat merasakan kekuatan dahsyat yang menyerbu ke arahnya. Dia membuka mulutnya dan menggigit bibir tipisnya, memperlihatkan ekspresi marah seorang gadis kecil. Seketika, wajah cantik Yan Lu menunjukkan ekspresi panik. Ia terus mundur untuk menghindari kekuatan dahsyat yang menerjang ke arahnya. Wajah si Feng masih dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak menarik serangannya hanya karena seorang gadis muda yang mundur. Namun, pada saat ini, Yan Lu, yang sedang mundur dengan tergesa-gesa, terus mengubah isyarat tangannya di depannya. Api muncul satu demi satu. Kemudian, dia berteriak, muncul. Tiba-tiba, sebuah pisau pendek berbentuk burung vermilion dan terbakar dengan api merah muncul di depan Yan Lu. Pisau itu melayang di depannya dan memancarkan aura yang sangat panas. Begitu pisau burung vermilion muncul, udara di area ini mulai mendidih hebat seperti air mendidih. Pisau burung vermilion ini, baik dari penampilan maupun auranya, jelas bukan benda biasa. Selas. Pada saat ini, teriakan halus terdengar lagi. Setelah Yan Lu berteriak, belati burung vermilion menebas di depannya. Seketika, energi kuat dan tak berbentuk yang menyapu ke arahnya dihancurkan oleh tebasan belati burung vermilion. Yan Lu benar-benar menggunakan pisau burung vermilion untuk menghancurkan serangan Sifeng. Meskipun itu hanya serangan biasa dari Sifeng. Hem, mata Sifeng menyipit saat dia menatap belati burung vermilion setelah serangannya patah. Bahkan Sifeng tidak tahu mutu pisau ini. Namun, hal itu memberi Sifeng aura kuno dan misterius. Mungkinkah pisau ini berasal dari saman kuno? Namun, meskipun pisau burung vermilion ini luar biasa dan baru saja menghancurkan serangannya, Sifeng tetap tidak menaruhnya di matanya. Kelima jari tangan kanannya terbuka sedikit dan telapak tangannya terentang ke depan, membidik gadis muda yang tidak jauh darinya. Yan Lu. Melihat Sifeng hendak menyerangnya lagi, Yan Lu segera berteriak pada Sifeng, Tunggu sebentar. Aku belum selesai mengatakan apa yang inginku katakan padamu. Tidak bisakah kau menungguku selesai bicara sebelum mengakui kekalahan? Mengapa kamu tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap seorang gadis? Oh. Mendengar perkataan Yan Lu, Sifeng berkata pelan, Oh. Tangan kanannya bergerak sedikit dan dia menarik tinjunya yang terkepal, menghentikan serangannya pada gadis itu. Melihat gadis muda itu, Sifeng membuka mulutnya dan berkata, Apa lagi yang ingin kamu katakan? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Pada saat ini, Sifeng tampak sedikit tidak sabar, seolah-olah dia tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada gadis bernama Yan Lu ini. Melihat penampilan Sifeng yang tidak sabaran, Yan Lu cemberut dan berkata dengan enggan, Benarkah? Dia tidak menyangka orang ini begitu tidak romantis. Lagipula, dia cantik. Memikirkan hal ini, Yan Lu berkata, Keluarga Yan kami tidak hanya tahu tentang perbuatanmu di dunia luar, tetapi juga tahu bahwa kamu memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris. Kamu adalah eksistensi dengan bakat yang menantang surga. Oleh karena itu, para tetua keluarga Yan telah memutuskan untuk membentuk aliansi pernikahan denganmu. Aliansi pernikahan dengan saya, mendengar perkataan Yan Lu, Sifeng sedikit terkejut. Awalnya dia mengira Yan Lu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ternyata Yan Lu ingin membentuk aliansi pernikahan dengannya. Aliansi perkawinan tentu saja berarti bahwa dia ingin menikahkan seorang wanita dari keluarganya dengan dia. Kemudian, Sifeng perlahan menyipitkan matanya dan dengan hati-hati mengamati gadis muda berbaju merah di depannya. Dia berkata, Aliansi pernikahan denganmu. Begitu Sifeng selesai berbicara, ekspresi bangga muncul di wajah Yan Lu. Dia berkata, Tentu saja aku. Setelah mengatakan itu, Yan Lu menatap Sifeng dan menambahkan, jangan khawatir. Di keluarga Yan, aku, Yan Lu, adalah yang tercantuk. Dalam hal bakat, aku, Yan Lu, tak tertandingi. Tak seorang pun dapat menandingiku. Hanya gadis yang diberkati sepertiku yang layak mendapatkan bakat mengerikan nomor satu milikmu, Sifeng. Selama kamu setuju, setelah kompetisi besar berakhir, kamu dan aku dapat kembali ke keluarga Yan untuk menyempurnakan pernikahan kita. Malam ini, kita dapat menyempurnakan pernikahan kita. Ketika dia mengucapkan kata-kata, menyempurnakan pernikahan kita, dan menyempurnakan pernikahan kita, wajah Yan Lu tidak memerah, dan jantungnya tidak berdebar kencang. Dia mengucapkan kata-kata dan hal-hal ini seolah-olah tidak ada bedanya dengan hal-hal biasa. Gadis muda ini memang gagah berani. Mungkinkah semua wanita di Nefarious Abyss seperti ini? Tidak. Nona Sen Rou, yang telah berinteraksi dengan Sifeng selama beberapa hari, memberinya perasaan yang berbeda. Tubuh Iblis Abadi, Yan Lu menggumamkan empat kata ini di dalam hatinya setelah dia selesai berbicara. Yan Lu tentu saja mengerti apa arti tubuh Iblis Abadi dalam legenda kuno dan apa artinya bagi keluarga Yan untuk terhubung dengan pemuda ini melalui pernikahan. Dia bahkan tahu lebih jelas apa artinya bagi masa depan keluarga Yan jika dia mengandung darah dagingnya dan melahirkan seorang anak dengan tubuh Iblis Abadi. Pada saat ini, Yan Lu menatap Sifeng dengan wajah penuh percaya diri. Dengan kecantikan dan bakatnya, dia merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pria akan menolaknya. Terlebih lagi, keluarga Yan nya adalah keluarga terkemuka di jurang nefas. Karena Sifeng telah datang ke nefas abis, dia pasti ingin menemukan kekuatan yang kuat untuk diandalkan. Keluarga Yan nya tepat. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Yan Lu merasa bahwa orang pintar tidak akan menolaknya. Bakat Sifeng tak tertandingi, dan dia dikenal sebagai orang dengan bakat mengerikan nomor satu di benua luas yang sunyi. Kemudian, Yan Lu merasa tidak perlu lagi mengatakan apa-apa. Sifeng seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Namun, Yan Lu melihat wajah Sifeng masih setenang biasanya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Ben Sao tidak tertarik dengan pernikahanmu. Sifeng sebenarnya tidak ragu sama sekali dan langsung menolaknya, Yan Lu. Dia, Yan Lu, telah mengantarkan dirinya sendiri ke depan pintunya. Bagaimana mungkin ada laki-laki di dunia ini yang menolak hal baik seperti itu? Bahkan Yan Lu pun memasang ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa Sifeng menolaknya. Kecuali dia bodoh. Kecuali otaknya tergencet pintu. Kau, saat Yan Lu hendak melanjutkan bicaranya, Sifeng memotongnya dan berkata, Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengakui kekalahan. Kalau tidak, Ben Sao akan menyerang lagi.